caranya kita tarik bagian ini ya sudah kemudian kita putar ke kiri ya sambil kita lihat kanannya turun kita ambil sesuai standar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang langsung saja ya ini di hadapan saya ada vario tekno atau vario 125 yang old yang masih bohlam ya dan ini kendalanya itu nyala ya mesin nyala cuman kayak susah gitu ya kalau punya lah dia nggak mau digas ya tujuh kotak on ini tanda-tanda ini ya pelampung-pelampung bensinnya udah rusak bensin ada ya bensin ada sudah dicek ini ya kendalanya seperti ini mau nyala ya tapi pas dikas cikas nggak mau coba kita engkul ya engkulnya juga seret ya nggak mau balik sekali lagi tuh mau Oh enggak enggak tuh aduh ya pokoknya gitulah masalahnya ya ya susah nyalanya kalau punya lah dia langsamnya langsam doang ya tapi dikas nggak mau dan disini saya juga sudah melakukan pengecekan di bagian busi ya bagian busi bagus ya apinya bagus canggelong businya bagus ya eh disini juga nggak ada kedipan sejarah kerusakan Hai dan umumnya ya eh masalah seperti ini biasanya ya yang saya alami selama ini itu Hai canggelong busi ya canggelong businya sudah longgar ya ataupun karatan kemudian busi sendiri ya antara gapnya itu sudah terlalu jauh ya itu bisa jadi kemudian dari pempes full pump ya atau filter full pump yang terlalu rapat atau kotor bisa jadi ya oke langkah pertama kita harus cek tekanan bahan bakar ya udah pakai alat pressure gogo ya nanti kita lihat tekanan berapa ya ya oke ini ini untuk tekanan bahan bakar sudah kita pasang ya Sekarang kita lihat berapa PSI ya atau berapa bar ya kita lihat untuk kontak on tuh kan 10 aja nggak nyampe ya ya 10 PSI aja nggak nyampe ya aturan dia normalnya itu ada di 40 lebih ya 40 PSI lebih Oh ya berarti kemungkinan besar ya itu dari rotak yang sudah lemah ya oke sekarang kita lihat dari semburannya ya semburan bensinnya 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 coba kita lihat ya oke di sini bisa dilihat ya kunci kontak on tuh kan lemah banget berarti kemungkinan besar ya ini FIG ya dari rotak ya rotak yang sudah lemah kalaupun filter yang sudah sudah kotor kayak kemarin di motor sebelumnya video sebelumnya saya ada itu ya hanya gara-gara filternya yang mampet jadi dia kayak anyang-anyangan gitu nanti bisa dicek ya itu dari filter doang tapi rotaknya masih bagus kalau ini rotak yang sudah lemah ya lemah banget tapi filternya masih lumayan lah ya nanti kita lihat aja sekali lagi ya oke kita atas dulu ya pakai ini ya pakai tabung injektor nanti kita lihat hasilnya kalau masalah pergantian rotak gampang ya semua orang juga bisa sih ganti rotak cuman yang susahkan pengecekannya ya oke nanti kita lihat dulu ya pakai alat ini apakah hasilnya normal ya oke ini untuk tabung injektor sudah kita pasang ya sekarang kita atur di posisi 40 ya 40 PSI caranya kita tarik bagian ini ya sudah kemudian kita putar ke kiri ya sambil kita lihat kanannya turun kita ambil sesuai standar standar rotak 40 ya nah segitu ya oke kemudian kita tes nyala coba kunci kontak on terkir jadi di содak uhm ya oke oke mantap ya berarti fit kiri ini masalahnya ada di rotak yang sudah lemah ya sekali lagi ya Kunci kontak on Tater Ya oke Masalah pergantian gampang ya Sekali lagi gampang masalah pergantian Oke Sekian Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton